Halo assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di channel saya di micro fishing di video kali ini saya mau bikin video eh isi aquarium saya yang sekarang jadi bermacam-macam ikan sekarang sudah saya tempur di sini dan ada sesuatu yang sangat luar biasa di aquarium saya ini ini nanti saya aku mau kasih tahu mau saya review buat teman-teman semua bahwa yang biasanya tidak mungkin akhirnya jadi mungkin di aquarium saya Oke teman-teman langsung saja saya ceritakan isi aquarium saya yang sekarang kalau kemarin yang pertama itu adalah isinya cuman ikan lemon sekarang isinya teman-teman pengen tahu simak terus video ini dan sekali lagi jangan lupa subscribe like comment channel saya agar terbangun dengan baik yaitu channel micro fishing jika bermanfaat share dan buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih doa terbaik buat teman-teman langsung saja ya teman-teman nah ini ke aquarium saya pertama saya bikin aquarium ini ukuran 120 cm ini saya isi ikan lemon ya teman-teman pertama saya isi ikan lemon kedua saya ikan saya isi ikan ini ini ikan apa namanya ya ini posisinya di Bali jadi saya mancing ini hasil mancing kalau mancing saya pelihara dan yang aneh ini saya sebelum yang ke aneh ini saya ini ada ikan water ini teman-teman ikan water dan yang spesial ini ada ikan cana kemarin saya beli ikan jangan nih nih nggak kelihatan dia lari-lari yang dibawah aja ya teman-teman nah itu Hai ikan cana ini ini masih kecil-kecil kemarin milik temen saya suruh nitipin di tempat saya karena dia mau pulang kampung lebaran jadi saya tuh bingung mau tak taruh dimana kan gitu sedangkan aquarium saya itu satu akhirnya ya terpaksa terjadi apapun gimana pun tetap saya campurlah kan itu hanya saya campur ternyata ikan ini katanya kalau hidupnya akan sendiri-sendiri itu dan di banyak video-video teman-teman semua ini ikan ini dipelihara sendiri nah disini saya campur teman-teman ini ada 11 ekor saya campur rumusnya ternyata kenapa di mereka itu tidak kanibal atau memakan sesama temennya ternyata rumusnya kita ngasih makannya jangan sampai telat jangan di pelihara sampai lapar jadi saya kalau ikan hias itu dikasih makannya cuma dua kali sehari saya ngasihnya makan itu tiga kali sehari kadang malam saya kasih tambahan atau mungkin karena masih kecil-kecil juga nggak tahu tidak mau makan yang lain tapi yang jelas ikan ini tuh ikan ini sangat-sangat luar biasa dan inilah keindahan aquarium saya saya isi eh empat jenis ikan ya teman-teman empat jenis ikan yang sebenarnya ini ikan 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 ini kalau ikan lemon ini ini kita lemon ini ikan lemon ini kalau di nggak dikasih makan dia itu kalau nyerang temennya bisa dihajar ikan yang lain tapi ini saya kasih makan biar nggak telat jadi mereka itu tetap-tetap santai tetap nyantai seperti ya teman-teman nah ini keindahannya ini ini ikan cana apa-apa ya pul tra papai itu temen saya terlupa saya namanya ajaanya nah ini sini bawahnya landasanya saya kasih batu-batu saya kasih kolong untuk sembunyi dan biar nggak terlalu berantem ini saya kasih gelombong udara dari pompa ini oksigen ini bukan kotor ya teman-teman ini oksigen oksigen yang dari luar gelombong dan mereka sangat nyaman sekali meskipun banyak ini saya ketok dia akan datang semua tuh oke teman-teman itulah keindahan akuarium saya saat ini nanti saya akan review lagi akuarium saya kalau nanti sudah ada penghuni penghuni yang baru ya teman-teman sekali lagi jangan lupa subscribe like comment channel saya karena ini nanti juga enggak saya edit pokoknya tetap semangat tetap berkaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh